Monster Hila adalah salah satu kadal beracun. Mereka dapat menggigit dengan cepat dan mencengkram sangat kuat. Kadal ini memiliki gigi yang besar dan beralur di rahang bawah. Saat mereka menggigit, rahangnya mengunyah, untuk mengeluarkan racun melalui aksi kapiler di sepanjang alur di gigi tersebut. Racun Monster Hila sama beracunnya dengan The Western Diamond Back Rattlesnake. Spesies ini dinamakan Monster Hila, karena dulu mereka banyak ditemukan di cekungan sungai Hila di New Mexico dan Arizona. Kadal besar ini mungkin tampak mengerikan bagi orang-orang yang baru pertama kali melihatnya. Bahkan ada mitos di Old West, bahwa kadal raksasa ini memiliki nafas beracun. Kepercayaan tersebut dianut oleh suku Apache. Faktanya, racun Monster Hila memang memiliki bau, namun bau tersebut tidak beracun. Hewan ini memakan mamalia kecil, serangga, katak, ular, kadal lain, burung kecil dan telur. Mereka juga tidak segan-segan memakan bangkai. Monster Hila dewasa dapat menelan mangsa yang beratnya sekitar sepertiga dari berat tubuhnya. Mereka dapat menelan mangsanya utuh, terkadang saat masih hidup. Monster Hila menemukan mangsa melalui indera penciuman yang sangat baik. Mereka seperti ular, memiliki lidah yang bercabang dan dapat mendeteksi molekul aroma. Lidah mengirimkan molekul ke organ Jakobson, yang pembukaannya ada di bagian atas mulut kadal. Kadal kemudian dapat mengetahui jenis mangsa yang dikejarnya. Kecepatan tertinggi mereka hanya 2,4 km per jam. Namun, reptil ini tidak kesulitan memanjat pohon, kaktus, atau tembok. Monster Hila menyimpan lemak, baik di ekor maupun di tubuh mereka. Tingkat metabolisme yang rendah dan kemampuan untuk melahap makanan besar, dikombinasikan dengan kapasitas mereka untuk menyimpan lemak, membuat hewan ini dapat bertahan berbulan-bulan tanpa makanan. Mereka hanya perlu beberapa kali makan dalam setahun. Monster Hila dapat mengonsumsi semua kalori yang mereka butuhkan selama setahun dalam 3 atau 4 kali makan besar. Monster Hila menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bersembunyi di bawah tanah. Mereka akan keluar untuk berburu dan menghangatkan diri di bawah sinar matahari. Hewan soliter ini beraktivitas di atas tanah hanya dalam 3 bulan di musim semi untuk kawin. Pejantan akan bertarung memperebutkan betina selama masa kawin. Seperti pegulat sumo, yang berhasil menjepit lawan ke tanah adalah pemenangnya. Monster Hila memiliki wilayah jelajah sekitar 1,6 km persegi. Kadal ini tidak bermigrasi, tetapi mereka berpindah untuk mencari tempat berlindung lain setiap beberapa hari. Selain liang bawah tanah, tempat berlindung ini dapat berupa celah dan semak belukar. Biasanya, Monster Hila dapat hidup selama 20 tahun di alam liar, sedangkan di penangkaran, mereka dapat hidup hingga 36 tahun. Terima kasih telah menonton!